What's up Esco fans, welcome back to Time Out Salah tiga, ada Agassi Gontara dari Setapak Jakarta, Samuel Pelmelai dari Bima Perkasa Jogja, dan juga ada Daniel Anggoro dari Satya Wacana, salah tiga Dan menurut gue, Agassi akan menang Rookie of the Year, seperti Luka Doncic akan menang Rookie of the Year di NBA tahun ini, yaitu Landslide, menurut gue akan jauh banget bedanya Karena Agassi ini menurut gue, impact-nya sangat besar banget ke Setapak Jakarta tahun ini Walaupun memang masih 19 tahun, tahun pertama main di professional dari high school, straight from high school, dari Walnut High School Tapi Agassi Gontara ini tenang banget, walaupun main sempat dua kali miss free throw-nya ya Tapi gak apa-apa, satu season ini mainnya cukup stabil menurut gue, offensively dan juga defensively, averaging 6,5 poin per game Sempat karir high mungkin sekarangnya, melawan Satria Muda Pertamina dengan 13 poin Jadi menurut gue, Agassi Gontara akan menang Rookie of the Year, walaupun gue suka banget dengan gamenya Daniel Anggoro Gue bilang Daniel Anggoro ini has a very nice skill set dan juga potensinya sangat besar Sekarang kita akan ngomongin tentang defensive player of the year, nominasinya ada 4, ada Karan Kalhun dari Pacific Sesa Surabaya Michael Vigilance Jr. dari Bogor Siliwangi Ada juga Seven Goodman dari Setapak Jakarta, serta pemain lokal kita Galang Gunawan dari Bima Perkasa Jogja Gue tadi pengennya Seven Goodman menangin award 1 aja season ini Karena menurut gue dia sangat berjasa banget untuk Setapak Jakarta Tadi gue harapkan dia ada di nominasi MVP, tapi sayangnya dia akhirnya masuk di nominasi defensive player of the year Gue bilang, untuk defensive player of the year yang paling layak menang sebenarnya adalah Michael Vigilance Jr. Karena dia memang statistiknya untuk defense-nya luar biasa banget 18,7 ribuan per game, 2,1 steals per game, dan juga 1,8 block per game Ini menurut gue the best stats untuk defense Apalagi juga dia, walaupun memang Bogor Siliwangi gak lolos playoff Tapi mereka mengalahkan tim top 3 season ini, yaitu Setapak Jakarta, Pelita Jaya, dan juga Satre Muda Pertamina Jadi menurut gue, impact-nya Michael sangat besar banget secara defense di Bogor Siliwangi Tapi gue pengen banget Seven Goodman sebenarnya, tapi Seven Goodman juga average season ini not bad ya 10,9 ribuan per game, 2 steals per game, dan juga 0,8 block per game Tapi kayaknya sih kalau menurut gue yang akan menang adalah Michael Vigilance Jr. Berikutnya ada Six Man of the Year Nah, nominasinya ada 3 Ada Abraham Damargerahita dari Setapak Jakarta Ada R.K. Wisnu dari Satre Muda Pertamina Ini agak aneh ya ngomongin R.K. Wisnu sebagai Six Man Kita tahu kalibernya, dia adalah MVP lokal Jadi ini sedikit aneh buat gue Dan yang terakhir ada Hans Abraham dari Prawira, Bandung Menurut gue kayaknya akan menang adalah Abraham Damargerahita Karena dia mungkin mainnya paling konsisten satu season ini Averagenya 9,38 poin per game Dan di Jogja pun dia mainnya bagus banget Sempat 6 kali 3 poin dari 6 kali percobaan saat lawan PJ Dia 3 kali main di Jogja, poinnya 18, 18, dan 15 Dan dengan sepatu barunya, AD1 Dia mainnya luar biasa banget sih season ini Dan juga dia bisa menerima role bermain dari bench Karena gue tahu dia levelnya itu juga udah level salah satu pemain lokal terbaik Tapi dia menurunkan egonya Dan bisa beradaptasi dengan kemauannya Coach Gibi Jadi ini luar biasa banget untuk Abraham Damargerahita Dan Arki, gue rasa nanti pas playoff kayaknya bakal jadi starter sih Nggak akan jadi 6-man karena SM perlu banget Arki di playoff nantinya Dan untuk Hans Abraham menurut gue dia juga mainnya bagus untuk Prawira season ini Boleh dibilang kayak Steph Curry-nya Prawira, Bandung Jadi gue expect another big year tahun depan untuk Hans Abraham bersama Prawira, Bandung Sekarang ada most improved player nominasi ini ada 3 Ada Widianta Putra Teja dari Setapak Jakarta Abraham Wenas dari Hangtuah Dan juga ada Mohd Irman dari NSA Jakarta Yang sangat gue saingkan gak ada di nominasi ini sebenarnya adalah Andre Rorimpade Tapi Andre Rorimpade dan juga Hardian Wicaksono dua-duanya Sebenarnya bisa masuk ke nominasi ini Tapi mereka akhirnya dimasukkan ke nominasi MVP lokal Karena menurut gue Andre Rorimpade itu patut menang awards juga si season ini At least 1 awards dia juga harus menang Dan average-nya dia pun luar biasa banget Tahun lalu itu 5,65 poin per game Sekarang menanjak ke 10,72 per game 10 kali double digit dalam poin season ini Plus sempet 23 poin lawan Prita Jaya Menurut gue ini luar biasa banget untuk Andre Rorimpade The future is bright for him Tapi gue harapkan sebenarnya dia menang most improved player season ini sih Tapi sayangnya gak ada di nominasi Jadi kita akan ngomongin aja yang ada di nominasi Jelas banyak sekali fans yang favorit menangin adalah Widi dari Setapak Jakarta Karena Widi role-nya dulu kecil banget dengan Setapak Lalu dateng Coach Gieders Benas role-nya dia sangat besar banget sekarang untuk Setapak Defense-nya bagus Dia juga sempet kemarin clutch layup juga lawan PJ Dan average-nya naik dari 3,3 ke 7,11 poin per game Tapi menurut gue Pengen milih Widi Karena rekore Setapak juga bagus season ini kan 17 kali menang 1 kali kalah Tapi kayaknya IBL mungkin Menurut gue akan ngasihnya ke Abraham Wenas Walaupun memang hangtua gak lolos playoff Tapi beban yang dimiliki oleh Abraham Wenas season ini menurut gue cukup berat Dengan Kelly pindah ke Bogor Siliwangi Jelas leadernya sekarang adalah Abraham Wenas di hangtua Average-nya juga gak jelek Dari 6,7 poin per game tahun lalu Dia menanjak ke 11,1 poin per game Assisnya pun juga naik dari 1,1 ke 3,2 assis per game Jadi statsnya back up Abraham Wenas untuk memenangkan awards ini Untuk Muhammad Irman gue gak ada statsnya Gue gak megang statsnya Karena menurut gue kayaknya akan menang Walaupun Muhammad Irman juga timnya bagus kan Juara di divisi merah Tapi menurut gue yang akan menang ini antara Widi dan Abraham Wenas Tapi untuk sekarang ini gue pilih kayaknya yang akan menang adalah Abraham Wenas So itu untuk 6 men of the year Sekarang kita pindah ke coach of the year Dimana juga gue pusing banget memilih coach of the year Karena tiga-tiganya layak banget nih nominasinya Yang pertama itu ada coach Wahyu Widadjati dari NSA Jakarta Coach Gidris Zibenas aka coach Gibi dari Setapak Jakarta Dan juga ada coach Raul Miguel dari aka Boss dari Bima Perkasa Jogja Tiga-tiganya menurut gue merubah culture timnya mereka semua jadi winning culture Apalagi coach Wahyu dan coach Raul Miguel aka Boss Coach Wahyu timnya NSA Siapes yang menyangka bisa juara di divisi merah Pasti semua jago ini statnya mudra pertamina Tiba-tiba NSA tahun ini defensenya menurut gue luar biasa banget Solid banget satu season Dan yang pasti mereka mainnya konsisten Dari pemain asing, pemain lokal, defensenya semua konsisten Rekornya 12 kali menang, 6 kali kalah Untuk coach Raul Miguel sendiri juga timnya luar biasa Juara 2 di divisi merah dengan rekor 11 kali menang dan 7 kali kalah Jadi dua pelatih ini sebenernya layak banget untuk menang juga Tapi kayaknya akan menang adalah coach Gibi Karena 17 kali menang secara beruntun 17-1 juara di divisi putih untuk Setapak Jakarta Dan coach Gibi ini merubah culture Setapak Jakarta dengan disiplinnya dia Pelatih yang sangat disiplin, galak banget Kalau kalian lihat tiap game pasti marah-marah Gak mungkin enggak Walaupun pemain-pemainnya bagus aja pasti marah Gue juga gak ngerti kadang-kadang Tapi itulah coach Gibi Sangat dicintai juga dengan pemain Setapak kayaknya Karena pemain Setapak mendengarkan apa kata coach Gibi Karena gue yakin banyak banget pemain di Indonesia mungkin kalau pelatihnya galak Malah jadi bete atau males Ini pemain Setapak semua responnya bagus banget, positif banget Sehingga kita bisa lihat performanya memang bagus gitu season ini Jadi luar biasa banget Coach Gibi gue harapkan jadi pelatih tim nasional ya At least si games besok ini di test boleh lah coach Gibi jadi pelatih tim nas So pilihan gue udah jelas Siapa yang jadi coach of the year adalah coach Gibi Sekarang kita pindah ke awards berikutnya Itu foreign player of the year atau MVP untuk import Ini gue tadinya sangat menyayangkan Gak ada Seven Goodman di list ini Menurut gue Seven Goodman itu layak banget masuk ke list ini Jadi listnya ada tiga nominasinya Ada Madri Skips dari Sate Wacana Salatiga Deshaun Wiggins dari NSA Jakarta dan juga David Atkinson dari Bima Perkasa Jogja Menurut gue jelas siapa yang akan menang ya Itu Deshaun Wiggins Menurut gue dia akan run away with his awards I think he deserve it also Deshaun Wiggins averagenya gila banget sih 23 point per game 7 rebound and 5 assists per game Plus 3,6 steals per game Jadi dia main offense, main defense untuk timnya Luar biasa banget Mungkin ini gue rasa guard import terbaik season ini juga sih Untuk di IBL Wiggins di Jogja Itu sempet back to back 2x 40 point Jadi itu luar biasa banget Dia finish the season really strong 2x triple double juga season ini Jadi menurut gue yang akan menang untuk import adalah Deshaun Wiggins Walaupun gue suka banget dengan gamenya David Atkinson Menurut gue David Atkinson sejago banget sih Step back 3 pointnya juga Drive-drive juga jago banget Plus Madrius Gibbs juga of course One of the best also di IBL Sekarang kita akan ngomongin award yang terakhir Kayaknya juga udah obvious Siapa yang akan menang MVP lokal Kita bacain dulu nominasinya Ada Caleb Ramoth dari Setapak Hardian Wijaksono dari Pacific Dan juga Andre Rorimpande dari NSA Caleb man The best season he ever had Menurut gue dia nih the best season dalam karirnya dia Average nya 12,75 point per game Yang gue paling impress adalah field goal percentage nya Ini luar biasa banget field goal percentage nya itu 56% Dan juga dari 3 point wangi banget 46% Season high 21 point Lonsili wangi Gue bilang nih udah sangat obvious Siapa yang akan menang MVP lokal Caleb Semoga aja bisa konsisten Bisa juga bermain bagus nanti saat playoff Bersama Setapak Jakarta Itu aja sih Prediksi gue untuk IBL Awards kali ini Semoga kalian setuju dengan pilihan gue Bila gak setuju bisa kalian tulis prediksi kalian di comment section di bawah Kalau gitu guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next time video Peace